Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi anda KPMPKH dan PPNT Yang sampai saat ini Masih sabar menunggu Bagi yang sudah cair Maupun bagi yang belum cair Bantuan PKH tahap keempat Maupun PPNT tahap kelima Alokasi bulan Juli dan Agustus Para KPMPKH dan PPNT Yang merasa belum cair Ini diharapkan untuk tetap bersiap besok Saya doakan Semoga uang PKH tahap keempat Maupun PPNT tahap kelima anda Semoga besok akan segera menyusul cair Di dalam kartu KKS merah putih anda Semoga sudah ada kejutan Ada saldo bantuan yang masuk Para KPM Saya himpau untuk jangan terburu-buru dulu Untuk mengecek KTM Sebaiknya menunggu informasi pencairan Dari pendamping masing-masing Saya ucapkan selamat terlebih dahulu Bagi KPM PKH dan PPNT Yang sudah cair bantuannya pada hari ini Cairnya melimpah sesuai komponen Segera manfaatkan uang bantuan Dengan sebaik mungkin Dan uang bantuan PKH dan PPNT Jangan sampai digunakan untuk membeli rokok Maupun untuk membeli barang-barang yang bukan kebutuhan pokok Seperti kosmetik pulsa Maupun barang-barang yang tidak bermanfaat lainnya Dan bagi KPM PKH dan PPNT Yang sampai saat ini belum cair Harap bisa bersabar Karena proses pencairannya ini dicairkan bertahap Tidak bisa cair serentak Dan proses pencairannya Ini akan ada beberapa termin pencairan Dan nanti akan ada KPM yang cairnya belakangan Kategori KPM PKH dan PPNT Yang akan cair belakangan Ini adalah khusus bagi KPM Yang namanya Masuk di dalam SP2D PKH dan PPNT Tahap terakhir Saya doakan semoga Anda tidak termasuk KPM yang akan cair belakangan Karena menunggu itu pasti akan sangat lama Dan melelahkan Dan berikut Informasi terbaru yang harus diketahui Bagi KPM PKH dan PPNT Untuk besok dan ini terkait Kabar sudah sampai sejam mana Pencairan PKH tahap keempat Maupun PPNT tahap kelima Alokasi bulan Juli dan Agustus Dicairkan Dan kira-kira besok Daerah-daerahnya mana saja Yang terpantau akan lanjut Mulai disalurkan kembali Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut Bagi Anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe Like Dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru Dari channel ini Informasi yang pertama Para KPM Saya himbau terlebih dahulu Ketika pencairan di kartu KKS Merah putih besok Dipastikan ini kartu KKS Wajib dipegang sendiri-sendiri Oleh KPM PKH dan PPNT Disimpan sendiri kartu KKSnya Jika KPM kartu KKS Dipegang oleh pendamping Ataupun orang lain Harap segera diambil kartu KKSnya Ini mengantisipasi terjadinya Potongan-potongan yang tidak jelas Atau pungutan liar Dan hal ini merugikan Si penerima manfaat PKH dan PPNT Supaya bantuan bisa tepat sasaran Dan tidak disalahgunakan Kemudian himbauan yang kedua Ini dipastikan KPM PKH dan PPNT Pada saat pencairan besok Ini dipastikan Para KPM menerima Bantuan PKH dan PPNT Secara utuh Tidak ada potongan-potongan Dan KPM PKH dan PPNT Ini juga harus mandiri Mambil uang bantuan sendiri Supaya tidak ada potongan-potongan Yang merugikan penerima manfaat PKH dan PPNT Mari kita sama-sama doakan Semoga KPM PKH dan PPNT Yang belum cair Semoga besok Akan menyusul cair Di dalam kartu KKS Merah Putih Dihimbau juga Para KPM Untuk jangan terburu-buru dulu Untuk mengecek KTM Sebaiknya menunggu info Dari pendamping Takutnya jauh-jauh Sudah mengecek Masih jong Kemudian untuk besok Pencairan bantuan PKH tahap keempat Maupun PPNT Tahap kelima Ini terpantau Masih akan dicairkan Bagi para KPM Yang sudah masuk Di dalam data bayar SP2D Ini siap-siap Besok Proses pencairannya Masih akan dilanjut Dicairkan Bertahap Di berbagai daerah Di wilayah 1 Wilayah 2 Maupun Di wilayah 3 Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu Di berita lainnya Terima kasih